Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh audio dupe yang disetujui oleh saya. Bersenang-senang lah. Saya berada di roller coaster goyang dan bergulir menuju arah angin dalam perdagangan lagi. Saya merasa pasti ada cara untuk melakukan ini dengan lebih baik, tetapi saya tidak yakin apa itu. Saya telah bermain-main, mencoba pengaturan yang berbeda, mencoba berlayar pada sudut yang berbeda, dan sepertinya ada semacam, ini adalah kompromi terbaik. Aku berputar-putar melakukan es, menuju arah angin. Ini yang paling menantang saat saya bangun di pagi hari. Begitu saya terbiasa dengan ritme hari itu, saya melupakan seluruh gerakan meliuk-liuk, gerakan aneh perahu, dan saya mulai melakukan hal-hal, seperti memasak dan mengatur hal-hal baru serta membaca buku. Dan selalu bagian penting dari kehidupan di atas kapal adalah memastikan semua makanan Anda bahagia. Periksa persediaan segar Anda setiap hari untuk memastikan tidak ada pembusukan atau jamur yang tumbuh, dan makanlah sebelum Anda melakukannya. Jadi, saya punya banyak kentang kemarin. Saya pikir kita akan makan kentang lagi hari ini. Saya juga mendapat langit yang berbeda hari ini. Sedikit lagi, tidak biru. Ada sedikit lebih banyak kelembapan di udara. Ayo lihat, sepertinya akan hujan di sana. Ngomong-ngomong tentang menjadi gila, saya baru saja berbagi dengan beberapa orang bahwa, Henge, jadi seseorang yang mengarungi perahu di sana, saya tidak yakin siapa itu. Oh, Kapten Hon, kau yang di sana, Kapten Hon? Baiklah, barang bagus. Hari ke-6, dalam rute dari Honolulu, Hawaii ke Majuro, Kepulauan Marshall. Cuacanya panas, berangin, dan begelombang, dan saya pikir untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, saya mungkin akan turun hujan. Angin saat ini cukup stabil di sekitar 20 knot. Tidak begitu yakin bagaimana cuaca saat ini. Anda tahu, selalu ada kekhawatiran bahwa itu mungkin mulai berputar sedikit, mendapatkan siklon pada saya, tapi jangan berpikir itu akan terjadi. Saya pikir kita baru saja mendapatkan sistem, sistem bertekanan rendah kecil yang bergerak, mungkin menciptakan beberapa angin yang menarik untuk saya dan sedikit hujan. Jadi, saya menantikan untuk mandi dengan baik, mencuci diri saya dengan baik dan mungkin melakukan hal yang sama pada pakaian saya, atau setidaknya beberapa pakaian saya. Beberapa gelombang besar berukuran lumayan datang lewat sini sekarang. Selalu agak sulit untuk mengukur ombak dari perahu Anda. Jauh lebih mudah jika ada perahu lain di luar sana, Anda akan dapat melihat seberapa besar ombak ini. Saya pikir saya akan basah malam ini. Saya hanya akan membuangnya ke sana. Saya pikir saya akan mendapat angin kencang juga. Hanya kondisi skuali, mungkin. Jadi saya hanya akan bersiap-siap untuk itu, menurunkan palka, memastikan saya mendapatkan semua yang dibutuhkan. Wah, ini dia. Ini dia. Saya benar tentang sistem yang akan datang. 12 jam yang sulit. Saya memeriksa ramalan cuaca. Itu tidak menunjukkan sesuatu yang abnormal datang, hanya kondisi angin yang mirip dengan apa yang saya miliki. Dan saya terbangun karena tetesan air hujan jatuh di kepala saya dan dengan cepat bangkit untuk menutup palka dan menyadari bahwa saya harus keluar ke geladak dengan cukup cepat karena angin mulai bertiup. Itu hanya melolong di luar sana, seperti hujan deras di samping. Jadi saya bahkan tidak punya waktu untuk memakai pakaian. Saya baru saja pergi telanjang bulat dan mengarungi layar utama. Dan saat saya memasang layar utama di jeep, kumisnya masih terpancang. Tali di bagian bawah yang bisa mengencangkan layar. Itu robek dari layar. Saya duduk di sana dalam hal ini, hanya ke samping, melolong, dengan kecepatan 35 knot, saya kira begitu. Setidaknya itulah yang saya lihat pada saat itu. Dan saya mulai kedinginan karena saya telanjang di tengah hujan di malam hari. Saat laut memercik ke tubuhku, seperti saat aku mendapat gelombang di wajahku, cuaca cukup hangat. Tapi hanya udara dan hujan yang cukup dingin membuatmu menggigil. Dan jadi saya masuk. Kenakan beberapa wall merino dan beberapa perlengkapan hujan. Saya mengambil beberapa makanan ringan di saku saya dan sedikit air dan naik kembali ke sana. Dan lagi, itu seperti kondisi yang buruk, gila, hujan menyamping, ombak besar. Dan saya didorong menuju Johnston Atoll, jadi saya harus mengubah arah dan mengubah rencana layar saya. Saya akhirnya menurunkan tiang kumis, yang tidak mudah dilakukan dalam kondisi ini. Tetapi saya berhasil. Saya mendapat sedikit istirahat yang lembut dalam cuaca sekarang. Jadi saya mungkin akan memasak makanan, membuat teh, dan gandum. Dan semoga, saya bisa mewujudkannya. Bisa dibayangkan terkadang tidak mudah untuk tidur di Dolce. Saya hanya mencoba untuk tidur siang. Mencoba adalah kata kunci. 15, 16 jam terakhir cukup menakutkan. Saya baru saja mengalami hujan terlebat yang pernah saya alami dalam hidup saya. Syukurlah saya tidak keluar di dalamnya. Anda dapat mendengar sedikit tentangnya sekarang. Ini mungkin sekitar 25 persen dari apa yang turun sedikit lebih awal. Ya, sulit sekali di luar sana. Syukurlah Caphorn mengemudikan perahu dengan cukup baik bagi saya, itulah baling-baling angin. Bagaimana dia mendapatkannya? Dia tampaknya melakukannya dengan cukup baik. Oh, lihat itu. Bahkan ada langit cerah di sana. Tchau. Tchau. Terima kasih telah menonton